Saya akan berjanji Ingat sholat, ingat sholat apa lagi? Ini adalah proses kehidupan Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terus di share juga ya Proses menuju akad nikah Sudah dilakukan Tentunya semua terlaksana dengan lancar Ya, prosesi-prosesi dari pengajian Hingga hari ini siraman Yang dilakukan oleh keluarga Lesti Tentu saja Hal itu menjadikan kita ikut berbahagia Karena sebentar lagi Tinggal menghitung waktu esok Lesti dan Bilat akan se-menjadi Pasangan suami istri Karena akad nikah akan dilaksanakan Pada jam 8 lewat 0.00 Waktu Indonesia bagian Barat Sebagai mana kita ketahui sebelumnya Yang akan menjadi saksi Setelah dikonfirmasi Salah satunya adalah ketua DPR Bamsud yang jauh-jauh hari sudah diundang oleh pihak Rizky Wilar Namun bagaimanakah dengan Presiden dan Ibu Mega Benarkah Pak Jokowi juga akan hadir di pernikahan Leslar kali ini beserta Ibu kesayangan Yakni Ibu Megawati Soekarno Putri Tentu semua orang bertanya-tanya Benarkah rumor yang berkembang Mengenai akan dihadirkannya orang-orang penting Di pernikahan Leslar tersebut Lebih jauh belum ada konfirmasi Terkait esok hari Jadwal akad nikah Yang akan menjadi saksi Presiden dan Ibu Mega Serta Bamsud Namun Kalau ketua MPR Bamsud sudah dikonfirmasi Akan menjadi saksi Di pernikahan Rizky Wilar dan Lesti Tentunya Namun Demi lancarnya acara Mereka Yakni Lesti dan Bilar Marilah tak henti kita doakan Semoga Apa yang mereka rencanakan Bisa berjalan Dengan lancar Sehingga nantinya Harapan kita Lesti dan Bilar Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadawarohma Sesuai impian mereka berdua Akhirnya terwujud Dan itulah harapan kita sekalian Keluarga Rizky Wilar Serta Lesti menjadi keluarga Sehidup semati Hanya akan terpisah oleh Mawadawar Tentu Tentu kegembiraan kita sekalian Terkait dengan kehadiran Orang-orang penting di pernikahan Lesti dan Bilar Adalah sesuatu Anugrah tersendiri Bagaimanapun Perlu kita syukuri Tentu Hal itu juga tak lepas Bahwa kita yang masih Melaksanakan PPKM Harus siap Menanggung Kecewa Apabila Apa yang mereka lakukan Proses akad nikah Berjalan dengan sederhana Karena kita tahu Bahwa PPKM Menghaluskan Pernikahan Digelar dengan sederhana Tanpa melibatkan Orang-orang banyak Tentu Itulah yang menjadi ganjalan Kenapa Pernikahan Lesti dan Bilar Tidak Dilaksanakan secara Meriah Namun tetap Bersifat eksklusif Apalagi Mereka Berbagi Kebahagiaan Dengan kita Sekalian Dengan Menayangkan Acara tersebut Di ANTV sebelumnya Dan di hari Ini di Indosiar Selanjutnya Sampai Tanggal 21 Tentunya Yang menjadi Puncak Tasakuran Bagi Mereka Berdua Tentu Kita selalu Berharap Apapun itu Yang penting Halalnya Lesti dan Bilar Menjadi Tujuan Utama Kawal Sampai Halal Sehingga Tak ada Harapan Dan kebahagiaan Kecuali Bersatunya Lesti dan Bilar Menjadi Pasangan Suami Istri Makanya Bagi kalian Yang masih Penasaran Dengan kabar Berita Mereka Berdua Lesti dan Bilar Yang so Bakal selalu Menarik Perhatian Kita Semua Jangan lupa Untuk 100 Stitcher Di channel Kita Ini Caranya Cukup Mudah Dengan Kalian Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Kabar Terbaru Mengenai Lesti Dan Bilar Yang selalu Menarik Untuk Diikuti Kalian Dapatkan Update Setiap Saat Itu Saja Kabar Terbaru Update Mengenai Mereka Terima kasih telah menonton Yuk Bye Bye Sub indo by broth3rmax